Terima kasih, pasti halang, soalnya kan itu dia, minum minum Oh, dikirain nanti dia masuk, pasti masuk, dikirainya kan dia punya akta perkawinan Karena dia anak dulu, baru dia berkala bikin ini Berarti dia udah tau, kalau dia udah berapa Dede, siapa nama? Bos, yang apa? Siapa bos? Nama Dede siapa? Nah, kadang-kadang ini lah ya Ini nggak tau, ini awalnya nggak tau anak siapa Anak siapa ini nyasar di toko baju Terus ya dihubungi toko baju, saya kesana bawa anaknya Tapi kan nggak tau Mamak dimana mamak? Hah? Yang penting buang dengar aja Mata ke emang sini tapi telinga kemana-mana? Mam dulu Dede Ini Jadi gini ya kawan-kawan ya Anak itu, anak kecil seperti ini Dia itu nggak akan bisa mikir Dia kemana Mau kemana Nah, ini rupanya ini Karyawan rumah makan Seroja Yang anak itu lari Untung masih ditemui Toko baju disitu Kalau ketemu orang jahat Nanti dibawa anaknya Dibawa anaknya Kesian Tapi ini udah tadi konfirmasi Ditelepon sama orangnya Anaknya itu Orang tuanya udah kesini Cuma saya mau pesen sama kalian Kalau jaga anak itu yang bener lah Anak-anak kayak gini nggak tau apa-apa Anak-anak kayak gini nih Ya masih nggak tau menau Kan mereka mau jalan kemana terserah mereka Nggak punya pikiran apa-apa Nah, kita yang udah dewasa Yang sudah tau Bantu Minum, minum Minum, minum, di Bawain di Bawain di Bawain di Yang nggak nyampe di itu Taruh bawa Ah, minum Lagi Lagi Udah Tuh, anak ini kan lucu Ganteng lagi Ini kalau dijual orang sebentar nih Anaknya ganteng, lucu kayak gini Dijual orang sebentar nih Dapat orang diam-diam kan Nah, tapi udah Udah Dikonfirmasi sama orang tuanya Orang tuanya sudah Meluncur kesini Ketemu di toko Bo Toko apa Toko Toko baju Tadi orang baju Telepon saya Saya langsung kesana Saya ajak Minum dulu dia Makan dulu Saya mau punya anak dua Susah loh Ini punya anak Kadang-kadang orang nggak jaga-jaga Anak Ya, syukuri aja lah Kalau anak belum dapat itu kan Namanya belum berjeki Kan nggak mungkin Saya mau ganti istri Harus tetap pakai istri yang lama lah Gimana caranya Saya bisa dapat anak Kau nggak berketawa? Kau? Kau ketawa kalau orang boleh ganti istri Ganti istri itu Harus tetap sama istri yang lama buatnya Betul Jangan kalian nggak punya anak Terus kalian Cari perempuan lain Bikin punya anak itu Nggak boleh juga Ya Anak itu rejeki-rejekian loh Susah loh Orang kadang-kadang ada anaknya sebelas Ada yang sepuluh gitu loh Saya pengen dapat dua itu nggak jadi-jadi Ya Kalau kalian dapat dua nggak jadi-jadi Terus jangan kalian tambah istrinya Kalau tambah istri baru Itu punya anak nanti jadi masalah sendiri buat kalian Kalau istri kalian nggak lido Ya Rup ya? Betul Betul Tapi kalau di ACC boleh lah ya? Kalau ACC itu Alhamdulillah Boleh Kalau di ACC boleh Assalamuali Dede 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 Tinggal di mana? Itu kan anaknya polos kan? Makan aja dia Dede Tinggal di mana? Itu kan bener loh Saya sering nemui kasus kayak gitu loh Dia selingkuh itu Alasannya itu pengen dapat anak Nah Dia selingkuh itu Pengen dapat anak Pengen dapat anak Pengen dapat anak Jadi dia selingkuh Alasan istri nggak bisa punya anak Atau gimana-gimana Itu harus izin dulu sama istrinya Tanya dulu sama istrinya Boleh atau enggak Kalau kalian mengganti istri Terus selingkuh Dapat anak Nah nanti akan timbul masalah baru Buat kalian semuanya Ini kepondakannya di Orang kopi teras nih Jalan Alianyang Ambil lah kesini Orang tuanya lah bang Orang tuanya lah Saya lokasinya di Jalan Alianyang ya Orang kopi teras ya Ini mau bawa ke kantor tadi Nanti jauh lagi ya Mau ganti makannya? Mau pulang? Mau makan apa? Mau makan lainnya Ada Om Arif nih Ada developer nih Saya lagi sama developer nih Mau makan apa? Mau makan apa? Belum makan belum? Ini yang pengusaha tanah juga nih Yang jualan tanah ini Salam kenal Salam dari Singkawang Dia saya ngomong Mau ganti istri Langsung dia ketawa gitu bang Apa saya bilang Kau ketawa-tawa ada niat ke apa? Hmm mudah nih pandai Ada yang mau makan kue kah? Kue yang mana? Pediam pula anak ini Pediam tadi Kan nyaman orang ngambil nih Jadi anak ini tadi ditemui orang di pasar Di toko baju Toko baju Toko baju bingung dong Ini mau dikemanain Entah anak siapa Mereka telpon saya Saya dari kantor langsung kesana Kesana Saya bawa kesini Saya bawa kesini Baik kawan-kawan saya ini Ini iya bang bang oh gimana? pantar lagi ganteng lalu bang temannya yang mana? oh iya ke? nah bang Arief mau beli tanah? oh iya ganteng dia dia orang hebat tuh ya saya bukan mau ini ya ya inti pelajaran buat kita semuanya kalau punya anak itu dijaga yang bener ya anak seperti ini nanti kalau ada apa-apa ya saya sih gak masalah gak masalah saya seperti ini saya cuma ngebantu aja teman-teman saya juga ngebantu intinya harus pinter lah jaga anak-anak yang dipen dari Tuhan yang dipen dari Tuhan yang harus kita jaga kadang-kadang orang pengen punya anak itu tahan loh tahan beli tahan tahan cari donatur yang mau dipen anaknya banyak loh kalian dikasih Tuhan banyak anak itu harusnya banyak rezeki gak semua orang bisa dikasih anak loh saya juga saya juga sama saya juga berharap anak sampai sekarang gak dapat-dapat saya ini saya tetap bersabar tetap bersabar tetap bersabar ini mamanya udah mau datang nih ini udah ini udah ketemu orangnya ya orangnya lagi jalan kesini ya orangnya lagi jalan kesini kita tunggu aja mamanya datang kesini ya saya di Alianyang korong kopi teras harus setia lah asam istri harus setia lah asam istri nah bener tuh bener tuh bener tuh makasih ya tetap semangat ya lanjut 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 lan minta rokok lan lan kasih rokok nih si Arif ini lan cara si Andi kasih rokok Andi cara kasih rokok Andi nah rokok Andi bukan 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 banyak banget Bapak Ben bukan benar 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 udah ke Vincent dulu ya iyalah telepon Umar Umar suruh telepon perempuan itu sudah ada disini nih di teras ha 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 namanya tiapa ini ini Alan tuh Alan itu dia belum menikah pengen punya anak mana bisa menikah dululah baru bisa punya anak menikah dulu punya suami baru bisa punya anak gitu loh orang tuanya ada jadi ini sebenarnya bukan kesalahan kita bukan kesalahan siapa-siapa ya ini pun udah terjadi mungkin orang tuanya pas sibuk anaknya juga kemana-mana gitu kan anak jalan kemana-mana tidak termonitor jadi melayap lah kemana-mana untungnya untungnya masih ditemui orang yang punya toko orang punya toko hubungi saya kalau ketemu sama orang-orang nggak bener diambil sama dia diambil sama dia dijualnya ke orang kan kita nggak tahu kita nggak tahu lah diambil sama dia dijualnya ke orang lain kita nggak tahu untung masih ketemu orang-orang yang baik gitu amin oh iya 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 yuk 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 itu kan mamak itu Hai ibu Kak ah ini saya enggak kasihkan anaknya kalau bukan ibu yang datang nih takutnya ngaku terus jalan ke mana dia Oh tidak kenallah dia betul kak mamak ini takut salah iya anak ini ngikut gitu bah gampang di itu dia sama siapun ikut dia susah nanti ibu kau dah hilang ayo ibu bikin lagi kan bisa enggak akan bisa bikin yang sama enggak bisa orang-orang bikin anak-anak bisa ya Bu ya jaga anaknya jangan sampai nanti diambil orang sekarang kan ibu tahu sendirilah banyak-banyak orang-orang enggak benar gitu di samping citra musik di samping toko bak iyalah itu disananya toko apa toko pakaian tuh ah di situ demik bingung anak siapa duduk aja udah lama di duduk itu bukan baru ah bingung kayak semua di depan tak ada tidak kira ke belakang jadi ibu cari-cari lah lagi udah dua kali kemarin disitu juga Oh makan pisang Hai warung kopi makan pisang warung kopi cari juga ibu ya udahlah hati-hati lah Bu ya takutnya ada terjadi hati-hati memang ibu kerja bawa dia suami kerja juga ya tiap-hati lagi pulang ya dedek ya 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 ada dia ngikut aja jadi deh ya ah iya ya ah itu banyak yang mau itu bu kasihan kedeknya udah pulang ya makasih buat semuanya thank you udah udah berkah udah udah menjadi langadang amal buat kita semuanya ingat anak itu anugerah ya kalian kalau belum belum bisa punya anak jangan lupa usaha dan jangan doa ya kalau kalian cuma doa pengen punya anak nggak bisa kalau nggak ada usaha kalau kalian belum nikah pengen punya anak nggak bisa kalau anak kandung pasti anak diri jangan kalian dengan alasan pengen nikah lagi karena alasan pengen cara anak laki anak istri pertama anaknya perempuan anak berapa 7 nah itu kan udah udah beda gitu Bang udah beda dia komunikasikan lah kalau emang istrinya Ridho kamu nikah lagi demi anak yang cari anak ya enggak masalah tapi jangan ada masalah baru lagi kamu diam-diam Hai ya mohon maaf lah ya terkadang kita ini godaan terbesar itu kalau enggak uang perempuan laki-laki ya laki-laki itu godaan terbesar itu kalau enggak uang perempuan tapi kawan saya enggak kawan saya itu enggak semua kalau saya sih sama enggak juga dulu ya tetap setia sekarang enggak lagi makasih ya just kidding jangan diambil hati di intinya tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh